Intro Siapa yang tak mengenal Bu Broto? Pak Broto dengan ukulele, Mbak Pur yang nelangsa karena tidak kunjung menikah, Mbak Sri yang nelangsa justru karena menikah, Tarjo si anak kampus yang malas ke kampus. Keluarga Bu Broto yang membangun Los Men Sri Kandi diperkenalkan kepada pemirsa TVRI tahun 1983 oleh penciptanya Pati Maliati dan disutradarai Wayu Sihombing dan menemani penonton TV hingga tahun 1989. Di masanya, penonton lantas dikenalkan dengan anggota keluarga Los Men yang mengelola tempat penginapan di Yogyakarta itu sambil mengenali tamu-tamunya yang bermacam-macam tingkah dan perilakunya. Kini, duo sutradara Iva Isfansyah dan Edi Cahyono tampil dengan sebuah pembuatan ulang versi layar lebar cerita ini dengan judul baru, Los Men Bu Broto. Pemain-pemainnya adalah Maudi Kusnaidi sebagai Bu Broto, Putri Marino sebagai Jengpur, Maudi Ayunda sebagai Jengsri, dan Mahendra Bagaskara sebagai Tarjo. Yang menarik adalah Matias Mucus yang dulu berperan sebagai Sibung Sutarjo, kini berperan sebagai Pak Broto yang dulu diperankan Mang Udel Almarhum. Bagaimana duo sutradara Iva dan Edi menghidupkan cerita 1980-an ini kehadapan generasi baru di abad 21? Layar bersama Laila Kudori mengundang sutradara Iva Isfansyah dan aktris Maudi Kusnaidi untuk berbincang. Selamat menyaksikan! Halo Iva, Maudi, apa kabar? Congratulations ya, udah main di Bioskop nih, Los Men Bu Broto. Lega nggak? Tenang banget, Mbak. Lega dan deg-degan. Deg-degan ya. Makasih ya, udah dihendak ke layar. Ya, soalnya kan udah lama sekali kan, Bioskop tidak boleh ada pengunjungnya dulu karena pandeminya agak parah kan, apalagi Juli, Agustus gitu. Jadi kayaknya sekarang berderet-deret banyak film di November sama Desember ya, termasuk Los Men Bu Broto yang sudah lama nih kita tunggu. Nah ini saya jadi penasaran dan saya tahu banyak sekali calon-calon penonton yang penasaran, kenapa sih memilih Los Men yang begitu fenomenal ya di tahun 83 kalau nggak salah ya? Awalnya itu memang secara inisiator gitu untuk menghidupkan IP ini lagi dari produser kami, Andi Budiman. Jadi walaupun saya juga pada saat kecil gitu, rasanya saya dulu nonton tadi apa, termasuk Los Men dan beberapa series yang tadi disebutkan Mbak Lela gitu. Tapi inisiatornya tuh Pandi bener-bener yang kayak mengajak ketemu saya dengan beberapa teman di Four Colors, ada Indi Ayono, ada Camilla, Andi nih gitu. Terus kemudian begitu Pak Andi bilang, wah kita mau menghidupkan lagi nih mengadaptasi Los Men gitu. Kita langsung semangat sekali karena dan sebenarnya langsung mengerti alasannya ya karena kebetulan kami juga dari Jogja gitu selama ini proses di Jogja. Jadi sebenarnya udah tidak begitu ada pertanyaan, wah kenapa sama kami ya apa dan sebagainya gitu udah langsung ini dan kebetulan kami juga menonton gitu. Dan sama-sama sepakat bahwa rasanya IP tersebut atau cerita tersebut itu tetap masih relate gitu ya dengan nonton bioskop sekarang gitu. Walaupun bisa dibilang mungkin sebagian besar anak muda juga tidak, bahkan mungkin belum pernah mendengar gitu tentang itu. Bagi Eva, jiwanya Los Men tuh apa? Sebuah Los Men yang gimana? Ya yang pertama tentu keluarga Indonesia gitu ya. Maksudnya, dan walaupun itu settingnya di Jogja gitu ya, tapi saya tahu bahwa ini tidak boleh menjadi cerita yang sangat Jogja dan menjadi perspektif. Tapi ini harus menjadi cerita keluarga Indonesia yang kebetulan settingnya Jogja, tapi harus mewakili perspektif keluarga Indonesia. Yang kedua jelas kesederhanaannya gitu, terus kemudian kehangatannya gitu, itu yang tentu kita jaga gitu. Jadi, walau ada masalah dari luar, dari tamu, atau bahkan dari masalah internal antar keluarga sendiri, tapi jiwa bahwa semuanya kembali ke keluarga. Bahwa keluarga merupakan fondasi yang sangat penting untuk cerita ini tuh yang kita jaga termasuk karakter-karakternya gitu. Bahwa ceritanya sangat progresif sekali gitu. Maksudnya, di tahun 80-an kita bisa ngomongin tentang Mbak Pur yang tidak menikah-menikah, kemudian menikah, atau mbak mendekatinya gitu. Terus kemudian jenisri yang menyanyi di kafe gitu, terus kemudian jarot yang, terus kemudian kontrolnya Broto bagaimana, itu tuh sesuatu yang tidak mudah di tahun 80-an gitu, sesuatu yang progresif. Nah, kemudian pada saat development kita juga mencari tahu apa arti progresif itu di tahun 2020 ini gitu. Nah, itu yang tadi saya maksud jeniswanya. Oh, ini syutingnya 2020 ya? Ya, 2020 akhirnya. Jadi, sudah pandemi itu ya? Ya, sudah pandemi. Sudah ya? Sudah, iya. Oke, nah itu yang saya tadi ingin follow-up dari pernyataan Iva. Ini kan lost man-nya sekarang disebut lost man Bu Broto, di masa lalu namanya, sebetulnya Sri Kandi ya? Ya, pernah. Sri Kandi, tapi tokohnya namanya Bu Broto. Ini lost man-nya kan di jaman internet, sehingga komunikasinya sudah sangat berbeda ya, sudah kita sendiri sebagai generasi sekarang ini masih generasi yang masih, masih, buat saya masih agak gagap dengan internet ini. Lalu, kemudian masih adaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi gitu loh di jaman sekarang selain internet. Namun, Iva tetap mempertahankan mereka adalah keluarga yang menyenangkan kebaya gitu loh. Meskipun memang kelihatan kebayaannya just untuk welcoming aja sih ya, untuk welcoming tamu gitu. Karena si Maudie Ayunda, tokohnya itu kalau sedang keluar dia pakai baju anak muda biasa gitu ya. Nah, saya tertarik karena kalau dulu, it's still possible gitu ya melihat mereka pakai kebaya. Ya, kayak even di luaran gitu mereka bapur kan tuh masih suka pakai kebaya kemana-mana. Sementara kalau sekarang kayaknya, hmm, iya kan gitu agak. Nah, jadi itu gimana tuh waktu memutuskan, oke saat ini everybody memutuskan, oke lah si Sri, dia kebayanya agak modern gitu. Itu keputusan-keputusan itu meskipun kelihatannya mungkin buat orang sepilih, buat saya penting karena gimana sih 2021 nih lost man gitu. Kan hal yang lain yang juga saya ingin tahu, karena ini masa kini, penginapan tuh kan sekarang, jaman sekarang udah ada. Saya ingat-saya ingat ya, ada airbnb, ya kan, ada hotel-hotel chain yang murah. Artinya mereka chain, artinya udah, udah termutunya tuh udah pasti oke dan cukup murah, mungkin bintang tiga, tapi mereka chain, chain, chain hotels gitu. Dengan tempat seperti lost man bubur itu, itu kalian menempatkan si lost man bubur itu di dalam 2021 itu gimana? Ketika, ketika, apa, develop cerita yang melibatkan banyak panas, kalau gitu sih. Ya, seni membuat film adalah seni bagaimana ditantang untuk kita sesuatu yang tidak percaya aja bisa, bisa believable gitu. Nah, itu yang kemudian kita cari sih gitu. Kenapa ya, kira-kira ketika Bugoto dan yang lain dan sebagainya masih seperti ini tuh, apa, agar membuat penonton itu believe bahwa itu, apa, ada seperti itu gitu. Yang justru di awal kita cari gitu, hitunya gitu. Nah, ternyata memang akhirnya kita sepakat gitu bahwa yang paling penting adalah memang experience-nya gitu. Bagaimana kemudian sesuatu, kalau apalagi kayak di Jogja gitu, nilai dan sebagainya, atau bahkan kita diskusikan, ini kira-kira kalau lost man segini, dengan persaingan kayak gini ini, harganya berapa, apa, segala macam. Ternyata yang kita bisa ngasih sesuatu apa ya, yang memang tamu-tamu ini mendapatkan experience yang mungkin tidak bisa didapat di tempat lain. Di tempat-tempat yang lain. Nah, itu yang, jadi dari situlah kemudian semua berkembang. Dari pemilihan lokasi, dari pemilihan, bahkan yang tadinya, kayaknya Mbak Purjengsi dan yang lain ini kebayangnya seragam. Ah, kayaknya enggak deh. Nah, kemudian keputusan kayak gitu yang tetap berdasarkan karakter itu. Demet ya. Yang akhirnya melebarnya ke situ, bahkan akhirnya kita bahkan sampai pada kesimpulan, apalagi kita juga melibatkan kayak konsultan tentang hospitaliti, apa, segala macam gitu. Bahkan akhirnya kita balik lagi bahwa sampai sekarang pun sebenarnya apa yang dilakukan loss man di tahun 80-an itu sebenarnya sudah kayak basic dari hospitality gitu, service gitu. Kayak misalnya, bahkan peraturan-peraturan sekarang pun sudah semakin, apa ya, semakin rigid gitu, itu yang perlu dibongkar gitu. Misalnya, pada saat kita riset, kita menemukan fakta bahwa rule-nya itu kalau tamu datang, bahkan enggak boleh ditanya lebih dari dua pertanyaan gitu. Misalnya, apa kabar? Itu sudah satu pertanyaan. Oke, terus? Jadi, batas antara kita care dengan kepo itu tipis banget. Itu pertanyaan, aduh, ibu dari mana? Itu ibu dari mana? Eh, pilih sama siapa? Nah, itu sudah, sudah enggak boleh banget. Nah, di loss man itu dibongkar. Di loss man itu dibongkar. Kalau perlu duduk sama tamu, duduk sama tamu. Nah, itu kan sudah beyond, sudah. Nah, kita justru sen happy banget sih menemukan itu. Nah, loss man itu harus menjadi ruang yang kayak gitu. Nah, apalagi bicara tentang hospitality, itu ternyata memang ruang-ruang kayak kota-kota kayak Jogja, itu memang, memang kayak defaultnya udah hospitality, bahasa tubuh. Kemudian, cara itu, itu yang kemudian akhirnya kita tertarik dengan experience-nya, bahwa dia dengan hubaya, apa karakter, apa segala macam, itu untuk memberi experience itu. Itu yang di awal memang terasa berat, tapi pada saat kita itu bisa keajib itu, apalagi ketika penonton, respon, apa segala macam, kita senang sih. Karena ternyata memang mereka juga menginginkan gitu, dapat experience kayak gitu. Aduh, bisa nginep di tempat kayak gitu, gimana yang... Bahkan kita enggak ada, sebenarnya kalau di filmnya kan kita bahkan enggak ada front base. Kayak gitu, kayak... Iya, betul, langsung. Kayak tamu aja, kayak ruang tamu gitu. Nah, sebenarnya kan di Lost Man yang dulu pun seperti itu. Oke, ini saya pindah sebentar ya, Iva ya, ke Mobi ya. Ini dari seluruh cerita, saya mencoba untuk tidak spoiler, ini satu tokoh yang sangat penting ya, Bu Broto, selain namanya juga. Tapi memang dari seluruh cerita, emang Bu Broto ini yang fokus menurut saya. Ya, she is central gitu ya. Nah, pertama saya mau tanya dulu, Mobi udah nonton belum itu semua serial, atau paling enggak sebagian besar serial di TV dan juga ada filmnya. Dan gimana rasanya, Mobi, kemudian harus menginterpratasi kan Bu Broto yang baru, yang 2021? Ya, Alhamdulillah tuh pada saat serial TV, Bosman di TVRI itu saya masih menikmati Mbak Rela. Oh, udah. Iya, gitu. Tapi itu benar betul gitu, penomborannya, jadikannya, apa impression waktu aku kecil nonton itu tuh aku masih ingat betul. Dan ketika pertama kali ditawarin untuk bergabung dalam proyek ini, aku sudah mencari-cari di YouTube, dan mencari foto, cari artikel, dan sebagainya. Semua ditonton yang ada, juga termasuk film, mereka ada versi filmnya juga. Iya, ada, ada, 87. Iya, betul. Dan waktu itu belum ada pembicaraan cukup detil ya mengenai karakernya. Nah, awal-awal tuh prokron si Robert Tony yang menghubungi itu. Ini sebenarnya modinya kemudahan nih untuk jadi Bu Broto gitu. Tapi kita coba dulu ya gitu. Bahkan aku pikir awalnya di approach tuh mau jadi jengpur. Aduh jadi jengpur ketuaan katanya. Jadi aku juga belum pasti. Tapi karena ada jeda waktunya cukup lama, aku sambil lihat, sambil observasi, sambil nikmat lagi. Nah, ketika ada gong bahwa emang kita mau mulai, terus ngobrol sama Mas Iva, sama Mas Ndi, juga sama producer lainnya, aku baru tahu, oh oke ternyata karakternya dibuat sebelum menjadi Ibu Broto di serial gitu. Dengan modal pengetahuan dari referensi dan observasi film yang dulu, kemudian mendengarkan masukan, arahan dari para sutradara dan para producer, juga termasuk sama Mas Mucus yang ngasih patokan-patokan, pengihna gesture, ekspresi, dan sebagainya. Jadi mencari tokoh baru gitu ya. Tapi dalamnya tuh tetap dalam yang di sana. Oke, nah itu menarik banget karena di sini memang waktunya berbeda ya. Si Ibu Broto-nya nih digambarkan memang dia masih banyak harus belajar seperti tadi mau dibilang. Dia cukup keras kepala gitu ya. Dan anak-anaknya ini kan sebenarnya anak-anak yang macem-macem maunya gitu. Si apa, si Sri-nya maunya apa sih, iya kan? Dan di Tarjo juga kuliahnya. Nggak jelas kitanya sendiri juga. Saya sebenarnya sebagai Ibu juga sangat, apa ya, simpati lah begitu ya. Karena nggak gampang gitu ya. Dengan tiga apa, empat sih anaknya tiga ya. Nah, saya kepengen tahu at the beginning saya melihat sutradaranya sengaja menggambarkan ini Bu Broto-nya ini keras gitu ya. Dan agak-agak dibikin, aduh nih emak, kenapa sih marah terus gitu ya. Tapi lama-kelamaan begitu di tengah, begitu itu kemudian diberi perkembangan dan ada satu sejarah pohon itu yang tentu saja saya nggak boleh sebut gitu ya. Yang menarik gitu ya. Ada satu sejarah lah gitu ya. Bagus banget kebagian itu. Nah, saya kepengen tahu bagaimana mau menyikapi itu perkembangan si Bu Broto nih. Dari yang galak keras gitu terus perlahan-lahan ketika menghadapi tantangan-tantangan dari anak-anaknya, terutama Sri ya anaknya. Pada awalnya struggling sih Mbak Lela, karena memang dalam pemikiran aku tuh Bu Mika tuh yang dulu sangat wise gitu ya. Iya, iya. Tapi setelah nonton lagi, ternyata memang dia setegas itu gitu. Dan sekuat, dan sesetrong itu gitu. Jadi ketika di brief lagi, terutama Mas Edi sih, kalau Mas Ibu aku udah cerita. Mas Edi tuh yang selalu membuat emosinya Bu Broto tuh harus diingkat segitu gitu. Dia sangat ngejaga, ada beberapa momen aku ngerasa, Mas Edi ini nggak ketinggian. Nggak, nggak, ini emang harus lagi kesana. Oke, wow. Aku tuh kadang-kadang, nggak mau gue udah sibuk kayak gini. Iya, serem. Iya, tapi memang sebenarnya bukan mau serem atau galak. Ini kan prinsip, ini tuh terkesanannya. Ini bagaimana dia bisa membangun masmen ini, gimana dia membangun keluarga ini, kalau dia khas gitu. Nggak mungkin dia tiap hari pakai konde, pakai stagen, pakai konsep, kalau dia nggak punya kekuatan sesetulah, yang sedisipin itu gitu Mbak Lela, menurut aku seperti itu. Aduh, ngomongin Pak Broto, gue jadi ingat nih. Aku pindah sebentar lagi ya, Kak I, Pak. Ini pemilihan Tarjo menjadi Pak Broto nih gimana nih dari awal ya udah gitu. Lucu banget loh ini. Ini salah satu benang antara Lost Man lama dengan Lost Man baru, salah satunya ya Matias Mucus. Itu gimana tuh ceritanya? Iya, dari awal tuh udah seperti itu. Dan jujur saya sempat nggak, bukan nggak setuju, tapi lebih ke, karena dari awal saya membayangkan, karena kan kita dulu ingat banget ya karakter Matias Mucus sebagai Tarjo gitu ya. Tarjo, iya. Kalau mau diterusin, wah saya ngebayanginnya, karena belum tahu konsep adaptasinya mau seperti apa. Apa yang pop up di kepala saya tuh, Matias Mucus tetap sebagai Tarjo, dan Tarjo yang sekarang, maksudnya cerita bergerak gitu, apa, hujur gitu, terus kemudian sekarang benar-benar ngeliatin gimana tuh rasanya, dan dulu kayak gitu sekarang punya anak yang bahkan mirip sama dia. Nah itu yang saya sempat tuh kepikiran kayak gitu. Oh, jadi kepengen membuat Lost Man, tapi 2001 dan tokoh-tokoh yang dulu sudah tua, gitu. Karena kan kita memang mencintai ya karakter yang dulu, gitu, kita ketemu, nyoba, reading, apa, segala macem, nah itu baru, oh, kebayang sih. Memang, memang, memang saya pun sekarang suka banget Pak Mucus yang dimakan Matias Mucus ini. Dan saya juga, ya sekarang di mindset saya juga, Mas Mucus sudah bukan Tarjo, gitu. Oke, saya mau pindah ke Maudi nih, karena Maudi nih, saya lihat nih, perannya nih benar-benar beragam dalam satu film, dari satu film ke film lainnya, dan tentu saja itu pasti ada urusannya dengan cara Maudi menyeleksi, gitu ya. Jadi, it's your selection, gitu ya. Dari yang Zainab sampai yang Ingit, yang Ingit itu memorablenya setengah mati, itu buat saya. Terus sama Mariam, yang sedih banget, kemudian sekarang agak priai, gitu ya, maksudnya sosoknya, gitu ya. Itu saya mau tanya ya, perpindahan seperti itu, meskipun memang ada jarak waktu, itu saya ingin tanya ke Maudi, apakah memang pemilihan ini, memang Maudi betul-betul, ah yang ini kurang menantang, saya kepinginnya yang seperti ini, gitu. Bagaimana sih Maudi menyeleksi peran-peran ini? Tapi Mbak Lela, kalau ditawarin, jadi masuk ke produksi Bu Broto sih, nggak mungkin ditolak sih. Oh, ya nggak lah. Nggak dong. Aku pasti akan iya, gitu. Jadi, aku mungkin bersyukur kali ya, Mbak Lela dikasih peran-peran, yang aku memang jatuh cinta dengan tokoh-tokoh tersebut, gitu ya. Dan kalau memang mengusung soal drama, keluarga, kejadian sehari-hari dalam kehidupan di Indonesia, ada kultur, budaya, itu tuh aku kayak memang senang banget, gitu. Nggak masuk ke situ, dan aku merasa memang aku sangat menikmati dengan karakter-karakter yang diberikan semacam itu. Di Bu Broto ini aku sangat, apa ya, beruntung banget, gitu. Bahwa klon, Pak Andi, Mas Ifa, Mas Edi tuh mempercayakan karakter ini ke aku, gitu. Sementara orang-orang masih berpikir bahwa aku adalah si rambut panjang dengan rantang yang menunggu oplet, gitu. Menunggu si abang. Menunggu abang. Dengan pedih, ya Allah. Jadi Mas Edi tuh betul-betul gitu, ngejagain gitu, jangan sampai ada yang gestur-gestur, apa eksperensi yang seturun dikit aja, ya Mas Ifa, ya. Turun dikit aja tuh, sampai Mas Edi, Bu Broto, bisa lebih naik aduh mati. Kayak gitu tuh. Oke, kalau gitu, makasih banget ya, Iva dan Maudi udah menyempatkan menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Semoga sukses ya di Bioskop. Saya paham pandemi ini memang tidak mudah, gitu ya, dengan berbagai peraturan. Kalau nggak salah 50% ya, boleh terisi. 70% sekarang, Mbak. Oh, sekarang udah 70%. Tapi tetap berjauhan ya? Ada yang, kalau berdua bisa sebelahan, tapi ada juga yang ini. Tapi ini udah muncul peraturan baru kan, akan 50% lagi pas Natal sampai awal tahun tadi. Iya, iya. Memang PPKM itu. Karena di beberapa negara lagi surging lagi, gitu kan. Jadi kita mencoba hati-hati aja sampai Januari. Jadi, good luck ya. Sukses. Semoga berhasil gitu ya. Ini penonton-penontonnya. Dan saya juga looking forward sama Losman Bu Broto yang kedua. Oke? Thank you, Mbak. Terima kasih. Terima kasih sekali, Mbak Lila. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax